Berikut ini cara untuk menghapus akun MiChat terbaru, jadi untuk itu langsung saja berikut ini. Ini ada aplikasi MiChat, jadi MiChat sekarang itu sudah ada fitur menghapus akun, jadi tidak perlu lagi pakai chatting ke adminnya. Sekarang kalian bisa buka MiChat, kemudian pilih saya yang ada di sudut kan bawah. Kemudian di sini kan ada menu yang namanya, nah yang ini, pengaturan. Pilih pengaturan. Kemudian pilih akun dan keamanan. Kemudian di sini ada non-aktifkan, kalian pilih yang ini. Nah sekarang kalau kita buka, itu masuk ke internet baik. Buka Playstore, download ini, VPN. Nah yang ini, TurboVPN, install. Kalau kita tidak pakai TurboVPN ini, akun MiChat kita tidak akan bisa dihapus. Jadi harus install VPN dulu. Setelah terisal, silakan dibuka. Pilih akun X yang ada di sudut kiri atas. Kemudian di sini kita harus pilih server yang ini. Saya akan pilih server yang terdekat Singapura. Ini ada yang VIP. Jadi kita cari yang tidak VIP karena kita pakai yang gratis. Malaysia. Jadi kalau yang gratis ini kita tidak bisa memilih. Ini ada lokasi tercerdas. Nah, pilih OK. Ini terhubung ke server Amerika. Nah di sini. Baru kita bisa milih. Kalau ingin lebih cepat, kita pilih yang cari yang dekat dengan negara kita. Misalnya Malaysia. Tapi tidak ada yang gratis. Jadi setelah itu kita bisa buka MiChat. Pilih yang ini. Nonaktifkan akun. Setelah itu, tindakan ini akan menonaktifkan akun Anda. Anda tidak akan bisa mengaktifkan ulang akun Anda. Foto profil, postingan video, dan semua yang pernah ditambahkan akan dihapus secara permanen. Anda tidak akan bisa mengambil apapun yang pernah ditambahkan. Hal lain yang perlu diketahui. Anda tidak bisa mengembalikan akun MiChat Anda jika itu tidak sengaja atau salah nonaktifkan. Beberapa informasi seperti pesan yang Anda kirim ke teman mungkin masih bisa dilihat teman setelah Anda menghapus. Jika Anda hanya ingin mengubah nama tampilan Anda, Anda tidak perlu menonaktifkan. Cukup edit saja di bagian pengaturan. Pilih nonaktifkan. Nah di sini. Kita bisa lihat. Pilih konfirmasi. Tim MiChat akan memproses aplikasi Anda untuk menghapus semua data dalam 30 hari. Harap jangan masuk ke MiChat selama 30 hari untuk memastikan penonaktifkan selesai dengan sukses. Iya. Nah seperti itu caranya. Itu saja semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!